Hai, balik lagi sama gue Dhani di channel 7stereo Dan pada video kali ini gue mau lanjutin kontennya ginting ya Yang kemarin tuh bahas drum NUX DM20 Tapi disitu gak dijelasin ya cara perakitannya Jadi gue ada disini tuh untuk bantuin kalian ya Sedikit ngasih pengalaman juga bagaimana cara merakit NUX DM20 ini Sebenernya sempet juga gitu banyak yang nanya Gimana sih cara perakitan NUX DM20 ini Terus ada yang nanya di DM, ada yang nanya langsung ke store ya Tapi gue mau ingetin dulu ya untuk kalian yang baru join Disini kita biasa bahas konten-konten di gear dunia permusikan Mulai dari gear recording sampai gear instrumen ya Jadi so kalau kalian cocok gitu sama konten-konten yang ada di channel kita Langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Dan kalau gitu kita sekarang langsung aja intro dulu Oke kita sekarang langsung aja ya buka box dari packaging si NUX DM20 ini Tapi disini gue mau sedikit review lagi gitu Ada apa aja di box NUX DM20 ini Yang pertama pastinya ada kartu garansi ya Dan garansinya aman karena di 7 stereo ini Dela resmi ya NUX DM20 Seperti yang Iki bilang di video NUX PA50 yang direview oleh Iki ya Terus ada buku manual Ada stiker ini 3M ya Terus ini juga ada buku petunjuk keamanan Ini bahasa Indonesia Yang perlu kalian perhatiin ya saat ingin merakit NUX DM20 ini Kalian perlu baca buku manualnya ya Sebenarnya gue jarang banget sih baca buku manual ya Karena kalau untuk produk-produk yang kayak elektronik itu ya basic-basic sih Kayaknya mirip-mirip ya Cuma untuk perakitan ini karena gue gak tau jadi wajib banget gitu untuk kalian baca tuh Disini udah ada cara pemasangannya Tapi kenapa gue bikin video ini Karena mungkin kalian mager aja ya untuk bacanya Jadi gue bikinin video perakitan NUX DM20 ini Kita pilihin dulu ya Nah ini di dalamnya udah ada aksesoris snare Tom Clam Simbal Dan ada juga keypad Jadi kita mulai keluarin dulu ya semuanya Ini ada aksesoris Terus ada snare Ah disini juga ada Tom nih ya Tom Disini ada Clam ya Terus ada Cymbal Arm Ada sound module-nya disini Kita tumpuk aja ya disini Terus disini ada Cymbal Pad Ada Hi-Hat juga Ada Hi-Hat Kontrol pedal Kita keluarin semua Terus ada Kick Drum ya disini Nah ini yang paling gede nih Nah pada bagian bawahnya nih ya Nah di bagian bawah ini ada rangka ya Rangka dari NUX DM20 Nih ya disini cukup Padat juga ya Kita keluarin aja semua Ada dua tiang nih ya Tiang yang paling besar Paling panjang Terus yang sedang Ini ada dua Ada empat Terus ada tiang kecil nih Ini buat snare Terus ada Siku-siku ini Tiga bagian Kita keluarin dulu ya Dan yang pertama Kita bakal rakit dulu Dari sebelah kiri ya Kalau di video mungkin Dari sebelah kanan ya Kalian perlu pisahin dua tiang ini ya Tiang yang tinggi Dan tiang yang pendek ini Yang ada grip kaki-kakinya ya Di bawah ini kalian pisahin Dua Dan pisahin juga Tiang yang melengkung ya Satu Dan terus untuk klemnya Kalian perlu pisahin Satu klem yang ini ya Klem yang lubangnya paling besar Dan jadi dua lubang ini paling besar ya Terus kalian taruh di Yang pertama nih Set Ini yang pendek ya Kalian kencangkan Jadi pasang-pasang dulu aja sih klemnya Biar kalian gak pusing ya Ini nanti masuk ke sini Cuman gue gak akan pasang dulu Karena kita bakal pasang dulu Si klem-klem yang lainnya Nah untuk step berikutnya Kalian perlu Klem untuk yang tinggi ya Jadi Klem untuk yang tinggi itu Kalian butuh klem yang Lubangnya ini besar Dan ada lubang kecilnya Di bawah Untuk tiang yang kecil ini nanti Kita coba masukin aja ya sekalian Biar langsung Kita buka Terus masukin nih Tarik ke bagian bawah Jadi untuk si Tiang yang tinggi ini Kalian butuh Ada berapa klem ya Satu Dua Tiga Empat Kalian butuh Empat klem Dan klemnya itu berbeda-beda Terus selanjut Kalian butuh klem yang tadi juga ya Seperti yang tadi di pertama Di awal Yaitu klem yang besar Dan besar ya Nanti ini gunanya Untuk menumpang Si dudukan Untuk snare ya Nah kalian turunin dulu Ke bawah Yang kedua udah oke Ini untuk snare udah masuk Terus kalian juga Butuh klem yang sama Yang kayak tadi ya Ini untuk nyambungin Si tiang ini ya Si tiang yang melengkung Langsung masukin aja ya Terus pada bagian Paling atas Kalian butuh juga Klem yang sama Kayak yang di bawah sini Jadi yang ini besar Yang ke bawahnya kecil Yang fungsinya untuk Nanti Gue jelasin sambil jalan ya Nah jadi udah ya Seperti ini Penampakannya untuk Tiang satu dan tiang dua Nah sekarang kita lanjut Untuk satuin Kedua tiang ini ya Yang kalian butuhin adalah Tiang yang tadi ya Yang Ini nih ya Yang melengkung Jadi step berikutnya Kalian masukin dulu Ini tiangnya Terus kalian buka ini ya Nah jadi Gue lupa tadi Belum mention si Kunci ya Jadi untuk kunci-kunci yang ini Kalian gak perlu Lepot Gak perlu bingung juga Carinya dimana Jadi untuk kunci-kuncinya Udah ada di dalam boxnya ya Jadi kalian tinggal Rakit aja sebenernya Tinggal rakit Nah ini udah ya Jangan lupa untuk dikunci juga Dikencangkan maksudnya Kuncinya Nah Ini kayak gini Nah udah Seperti ini ya Terus selanjut Untuk kita Pasankan dengan Si Tiang yang tinggi Nah udah gini Ke bagian si klem yang kedua Ini kan ada beberapa klem nih Kita langsung masukin Nah Seperti ini Jadinya Kita kencengin dulu ya Biar tidak amburadul Jadi kalian perlu juga ya Si lurusin dulu nih ya Si kaki-kakinya Cek dulu gitu Apakah sudah lurus atau belum Dan jangan lupa untuk Kencengin si kunci-kunci Dari klem ini Tapi Kalian perlu perhatiin juga ya Jadi gue ini ada salah pasang klem ya Si klemnya ini Arahnya ke bawah Jadi kalian harus pastiin lagi Untuk si pengunci ininya ya Kunci-kunci ininya Dia berada di atas gitu Jadi kalian gak perlu di bawah Harusnya gini nih Cara pasangnya Tapi ini karena Gue salah Jadi gue harus balikin lagi Kita harus balikin lagi ini Nah Kayak gini posisinya Yang bener ya Jadi ada di bagian atas Sip Segini udah cukup Kita perlu Lurusin dulu Bagian tiangnya Kalau udah lurus Langsung kita kunci Nah untuk klem yang ini Jadi fungsinya ini untuk Nah kita jadi sesuaiin dulu ya Untuk bagian stem yang ketiga ini Dia fungsinya untuk Menompak ya Bagian rangka dari si snare ya Jadi step berikutnya Kita cari dulu tiang yang pendek Untuk si snare-nya ya Kita bakal longgarin dulu ya Lalu kita masukin Ini agak perat sih masukinnya Jadi Harus kalian basahin dulu ya Basahin Nah kita bakal kunci ya ini Sip Posisinya Seperti ini Dan sekarang kita bakal Sekarang kita bakal rakit Bagian sisi lainnya ya Jadi nanti kita tinggal sambungkan saja Oke ini taruh dulu Nah untuk bagian sisi kanannya Yang kalian butuhkan adalah Sama seperti yang sisi kiri tadi Yaitu Dua tiang ya Tiang yang tinggi Dan tiang yang pendek ini Nanti kita bakal satuin Dan Satu buah tiang yang melengkung juga ya Tiang melengkung Satu Oke Terus apa aja Yang kita butuhkan Untuk bagian klemnya ya Kalian perlu Klem yang paling besar satu Terus ada klem yang besar Dan lubangnya kecil Satu ya Yang lubangnya kecil satu Kayak gini Yang ini satu Dan ada juga Klem yang Lubangnya besar dan kecil Tadi juga Satu juga Kayak gini ya Ini satu Yang terakhir Untuk tiang yang kecil ini Kalian butuh Klem yang Lubangnya besar Dan lubangnya besar Ini kita langsung masukin aja ya Perlu diingatkan lagi Jangan sampai salah Naruh klemnya ya Jadi yang bagian Muter kuncinya ini Di bagian atas Karena pasti repot Kalau kalian harus Buka klem ya Misalnya Klemnya ada di bagian bawah Pemasangannya salah Kayak tadi gue disitu Itu pastinya bakal repot ya Nah ini udah Sudah dipasang Sekarang kita Ini yang pendek ya Sekarang kita bakal lanjut Pasang untuk yang Tiang yang panjang Yang pertama bakal kita pasang Adalah klem yang dari Lobangnya kecil Dan lubangnya besar dulu ya Oke kita buka dulu Seperti yang gue bilang tadi Untuk kunci-kuncinya Sebenarnya ini udah ada ya Di paket pembelian Kalian jadi gak perlu bingung Untuk cari kunci-kunci ya Tinggal kalian Pasang aja sih sebenarnya Karena paketannya udah ada di dalamnya Tenaga untuk masangnya aja Siapin Kayak gitu Ini lumayan juga ya Lumayan cuy ini Konten Terniat ya Karena rakip drum itu Susah-susah Gampang ternyata Nah udah gini Terus kalian harus masukin Klem yang lubangnya besar ya Dua-duanya besar Untuk di step keduanya Untuk tiang yang tinggi ini Kalian masukin Kalian perlu buka dulu nih Nah kalian masukin dulu aja Sip Dan yang terakhir Kalian butuh kelem yang ini Yang kecil dan besar ya Lubang kecil dan lubang besar Sebenarnya masih banyak sih Klem-klem yang lain ya Yang gue tadi gak sebut Karena cukup banyak juga Nanti kita langsung aja gitu Kenalin sambil Proses pemasangannya aja Pokoknya untuk total kelemnya itu Ada 16 buah ya Jadi jangan sampai Ada kurang satu Kalau ada kurang satu Hasinya gak akan bisa Akan bisa kalian pasang Si kelem-kelem ini Total ada 16 Ini udah dipasang Terus ini kita longgarin Nah Kayak gini sih sebenarnya Si posisinya ya Ini udah bener Udah tinggal kita satuin Berdirin dan satuin Nah step berikutnya Kita bakal pasang dulu nih ya Si Tiang-tiang yang kecil ini Yang paling kecil ini Jadi tiang-tiang yang kecil itu ada dua Oke kita bakal masukin Tiang-tiang yang kecil ini ya Dan jangan lupa Untuk kendorin dulu Si klemnya Kita bakal masukin ke sini ya Untuk yang kecilnya Terus kita kencangkan Sip Dan untuk bagian atasnya pun sama Kita masukin yang kecil ini Jadi nantinya yang rangka yang kecil ini Ada di bagian tengah ya Untuk menompak bagian Simbal persimbalan dan tom-toman Nanti ada di sini Ini agak susah juga ya Nah udah ya Seperti ini jadi Penampakannya Aduh gue gak apa-apa ya Sembil berdiri dikit Mungkin gue kepotong nanti di kamera Tapi untuk drumnya mungkin gak nih Ini agak masukin lagi ke bawah Sip Seperti ini Penampakannya seperti ini Dan nanti Untuk posisi-posisinya Nanti mungkin kita bakal bahas Setelah rangka-rangka ini terpasang Nah terus step berikutnya Kita bakal masukin ini Tiang Tiang yang tinggi ya Perikutnya kita perlu sesuaiin dulu nih Tinggi dari si kelem-kelem ini Karena di sini kita kan Bakal nyambungin kedua Tiang-tiang ini ya Jadi kita perlu Sedikit penyusayan gitu Sekarang kita bakal masukin Si rangkaian kecil ini Ke kelem ini ya Jadi dia untuk jembatannya nih Nah kita masukin Nah sudah terpasang Kayaknya ini ada ketidakseimbangan nih Kita perlu adjust lagi Mungkin nanti di adjust lagi ya Kepasang dulu aja dah Sip Terus selanjutnya kita bakal pasang Tiang yang terakhir ya Yaitu tiang yang pendek ini Dan kita bakal sambungkan dengan Tiang yang belok ya Yang melengkung Seperti itu Oke Kita keatasin dulu ini Kita selaraskan Lalu pasang tiang yang ini Sip Tiang sudah terpasang Jadi ini bisa dibelokin gini nih Oh iya Lupa gue Gue belum masukin Tiang yang bagian bawahnya Oke Tiang melengkungnya Sudah terpasang Tiang kecil Dan kecil ini ya Yang jadi jembatan Antara dua tank ini Sudah terpasang Terus tiang sini juga Bagian kiri sudah terpasang Terus tiang untuk ini Sudah terpasang Sekarang kita pasang Tiang yang terakhir ya Yaitu tiang yang pendek Ini paling kecil Kita sambungkan dengan Si tiang yang melengkung ini Nah Kalian juga perlu untuk cek Ketinggiannya ya Antara klem Supaya si Rangka ini tidak miring ya Jadi perlu kalian Cek lagi nih Sip Overall untuk si rangkanya Kita sudah beres ya Rakitnya Lumayan cukup lama juga Oke Kita lanjut untuk pasang Klem-klem yang kecil ya Yang gini-gini Untuk penyangga Atau dudukan si Snare ya Terus simbal pad Atau Simbal armnya ya Jadi kita bakal pasang Dan yang kalian butuhin Mulai dari atas ini ya Jadi PRnya ya Sebenarnya Harusnya Si klemnya itu dimasukin dulu Baru gue lanjut bahas Nah Ini Ada sedikit kesalahan ya Jadi Kita bakal bongkar dulu ini Si klem-klem ini Terus masukin Si klem yang untuk simbalnya Nih dudukkan simbal Sorry-sorry Tadi gak kecek cuy Nah Kalian butuhin ini Ini dua Nah Makanya perlunya membaca Itu kayak gitu Nah kita lanjut ya Untuk pasang si klem-klem yang kecil ini ya Dan yang kalian butuhin Adalah Untuk bagian sini ya Yaitu dua klem Yang lubangnya besar Dan Ini yang paling kecil ya Kecil banget nih Ada dua Untuk bagian sini dua Terus ada klem yang kayak gini Model yang gini Ini Nih yang ini nih Yang ini kecil Ini kecil Dua buah juga Untuk disini Nanti untuk simbal Untuk dudukan simbal Kita pisahin dulu Terus kita kayaknya Perlu nyontek lagi nih Ke buku manualnya Oh Nanti ada tiga klem kecil gini ya Yang paling kecil gini Disini tiga Terus yang gini dua Di bagian sini Dan di bagian sini juga Dua ya Yang klem ininya besar Ininya kecil nih Yang kayak gini ya Klemnya Untuk bagian sini ada dua Nah kalau gitu kita langsung aja Bongkar lagi ya Si tangka dari Nooks DM210 ini Sikat Oke ini gue udah pasang Semua klemnya Seperti ini Jadi disini ada Klem-klem yang kecil Nanti ada juga di zooming Terus disini ada klem yang dua Tadi yang gede Terus lubangnya kecil Masukinnya Jadi klem ini gunanya semua Untuk handle Si ada simbal arm Ada modul Ada snare juga Ada arm untuk snare Terus ada arm untuk simbal-simbbal yang lainnya Oke setelah kita pasang Semua klem-klemnya Step berikutnya Sekarang kita pasang Untuk dudukan Pet-petnya ya Mulai dari Kita taruh Kayak tom yang gitu-gitunya Kita kencengin disini nih Nanti Nah kita taruh dulu Satu disini Satu Kita bawa lagi satu Jadi total untuk Dudukannya ini Totalnya ada empat ya Ada empat Jadi kalau kurang Itu bisa bahaya Nah setelah Tiang-tiang ini Sudah terpasang ya Kita kencengin dulu Untuk bagian tiang-tiangnya Dan sekarang Setelah ini kepasang Nanti disini bisa dipasangin Untuk pet Pet, tom, floor Dan lain-lain-lain Disini ada snare juga Tapi yang bakal gue pasang duluan Adalah si modulnya dulu ya Gue ambil dulu si modulnya Kita pasang disini ya Disipasang tinggal dikencengin aja langsung Nah terus selanjut Kita bakal pasang pet-petnya Mulai dari snare Tom, dan floor Ini semirnya Kita buka ya Dan untuk pemasangannya gampang ya Tinggal kalian Buka aja ininya Kalian kendorin Nanti tinggal kalian masukin ke Besinya ya Semudah itu gitu Nah Nah ini udah masuk nih Jadi tinggal kayak gitu aja Sip Kita kencengin lagi Nah ini pemasangannya Untuk si Sendernya sudah Dan sekarang kita lanjut ke pemasangan Si pet-petnya ya Ini ada tom Lumayan ribet juga ternyata Ini cuman ya Asik aja gitu Jadi dalam satu box ini Ada tiga tom ya Pemasangannya kayak tadi Ini dikendorin dulu Langsung masukin aja ke Nah si besinya Terus selanjutnya kita pasang si floor ya Atau tom tiga Floor yang ketiga Kalian perlu ya Perhatiin si jarak dari Antar tom ini ya Karena kalau terlalu dempet gini Jadinya dia tebrakan Mungkin nanti ini juga bakal gue betulin ya Karena ini belum terlalu Ini belum di adjust lagi sama gue Dan sekarang untuk step-step selanjutnya Kita bakal pasang arm cymbal ya Jadi cymbalnya tuh ada dua Dan ada satu untuk hi-hat ya Mulai dulu nanti dari Si cymbal-cymbal yang biasa Jadi step yang pertama Kalian harus pasang dulu ini ya Yang modelnya kayak gini Kalian pasang dulu Yang modelnya kayak gini Nah setelah kalian pasangnya ini ya Kalian perlu pasang untuk Untuk tambahannya ya Untuk cymbalnya Untuk naruh cymbalnya disini Jadi nanti kalian sambungin aja Yang besi ini dan ini Nah kayak gini Nanti posisinya kayak gini ya Nah untuk arm cymbal kan udah kepasang Terus step selanjutnya Kita bakal pasang si cymbalnya ya Jadi cymbal padnya udah ada di sebelah sini Kita bawa dulu ya Ini untuk cymbal pad Kedusnya Kita langsung masukin aja Jadi Kita langsung ke poinnya aja gitu Nah untuk pemasangan cymbal ini Kalian tinggal buka aja nih ya Sini ada puteran gitu Lalu kalian masukin dan puter lagi Kencengin Terus kita bakal pasang cymbal yang kedua ya Oke setelah semua kepasang ya Mulai dari persimalan Hi-hat Terus ada tom-toman Sener Dan rangka Dan modul semua udah kepasang Step yang berikutnya Gue bakal pasang Kickpad dan pedalnya ya Beserta pedal hi-hatnya juga Dan ternyata Gak sulit ya Pasangnya gampang banget Ini untuk kickpadnya Kita bakal taruh di bagian bawah sini ya Di tengah Dan untuk pedalnya Tinggal kalian pasang aja nih bagian sini ya Bagian atas sini ya Oke dan sekarang kita langsung satuin aja ya Seperti itu aja sebenarnya Dan sekarang kita lanjut untuk pasang si hi-hat pedal ya Sebenarnya gak ada ini sih Gak ada yang perlu Kita atur lagi untuk hi-hatnya Karena dia bentukannya kayak gini Udah langsung Dan untuk step yang terakhir Sebenarnya kita tinggal pasang Dan sambungin-sambungin Antar pad-pad dan cymbal ini ke modul ya Dan untuk si kabelnya udah ada di bagian aksesoris ya Tapi gue mau buka dulu ya Di bagian aksesoris tuh ada apa aja sih Jadi yang kalian dapet itu ada kabel ya Kabel yang bentukannya kayak gini Dia nyatu semua ya Untuk si NUX DM20 ini Terus ada adapter disini Adapter yang bisa kalian pakai Dan ada juga velcro nih sebenarnya Untuk perkabalan nanti mungkin Kalian bisa atur si kabelnya Supaya rapi aja sih gitu Pake si velcro ini Oke Gue masukin si adapter dan velcro nya Nah jadi untuk kabelnya kayak gini ya Jadi dia lubangnya tuh ada Tapi untuk modelnya ini Kalo kalian tau kayak konektor VGA ya Bentukannya kayak gini Jadi nanti ini langsung menyambung ke Bagian pad-pad ini ya Gue skip aja dan Bagian pad-pad ini ya Jadi nanti ini langsung masuk ke sini Dan overall sih untuk pemasangan Kayak gitu aja sih ya Tinggal kita atur-atur aja posisi Dari si pad-pad ini Senyaman mungkin ya Karena dia bisa diatur juga gitu ya Untuk digeser ataupun dinaikin Ini bisa banget gitu ya Jadi customable lah Sesuai kebiasaan kalian Makanya gimana Overall gini aja sih Untuk si NUX DM210 ini Mungkin videonya bakal cukup panjang ya Dan oke kayaknya overall Gitu aja sih Dari keseluruhan video ini Kita langsung aja tutup ya Dan semoga ini bisa bermanfaat Untuk kalian Yang punya DM210 Ataupun NUX Sedangkan tipe lain mungkin Untuk pemasangannya sama ya Tapi itu mungkin ya Karena gue belum coba juga Untuk pasang NUX seri tipe yang lain Dan yang terakhir Gue mau ingetin kalian Untuk subscribe channel 7stereo ya Kalau belum Klik lonceng notifikasi Dan jangan lupa like Share ke temen-temen kalian Dan Jauhi piyomongen Dekati piduitin Gue Dhani dari 7stereo See you on the next video Sub indo by broth3rmax